Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Foxchannel Tuntv Oke bang, ya ada yang baru bergabung dengan channel ini Ada yang indah, klik tombol subscribe terlebih dahulu guys ya Oke, terima kasih anda sudah klik tombol subscribe guys ya Saya doakan semoga ada resikinya lancar Dan yang belum klik tombol subscribe Saya doakan semoga cepat subscribe channel ini guys ya So, jadi pada video kali ini kita bakal main game MotoGP Champion Quest 2022 Yang dimana ini merupakan game dari MotoGP versi perai store guys ya Dan pada video kali ini kita mungkin bakalan membeli rider Yang dimana rider ini tahun depan sudah gak ada lagi timnya guys ya Bukan ridernya atau timnya sudah gak ada lagi Jadi kita bakalan menggunakan rider alecrims guys ya Oke, langsung saja kita menuju ke dalam game ini guys ya Dan disini kita masih pakai Fabio Cortado guys ya Dan di sini kita akan mencoba memilih rider dari seorang Juan Mir Yang dimana Juan Mir ini tahun depan sudah gak di tim dari Suzuki juga Dan dimana tim Suzuki juga di tahun depan sudah gak ada lagi Karena sudah tidak tikin kontrak lagi belah sama Dorna Motorsport atau manajemen dari MotoGP Dan disini kita akan langsung saja cari Juan Mir guys ya Ini namanya ada Franco Merbidelli Dan disini ada Derry Binder Ada André Dovizioso, ada Mark Marquez, ada Paul Xpairo, ada Alec Marquez, ada Tani Kinagagami, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johan Zarko, Jurgi Martin, Luca Marini, Marco Bezzeci Dan yang pastian ini dan yang pada tahun depan dia akan pindah di tim dari pabrikan Ducati Dan ada Raffi Vinales, Axpagar, Miguel, Oliveira, Brad Winder, dan Remy Garder, Raul Fernandes Kita akan coba ini beli ini si Juan Mir yang tahun depan ini sudah gak di tim Suzuki lagi Dan tim Suzuki sudah gak ada lagi di MotoGP guys ya Jadi kita akan coba langsung di perdana coba MotoGP versi Suzuki guys ya Dan kita lihat juga karena tim dari ini Juan Mir ini dia akan pindah di tahun depan kalau gak salah ke Honda guys ya Dan kita akan coba langsung aja tanpa membeli akreasi atau Juan pengereman Kita akan membeli percepatan meningkat aja guys ya Kita beli yang disini Kemudian kita pilih Mulai Raw Mystery Box Karena akan permudah untuk melakukan start guys ya di bagian urutan terdepan Jadi guys ya di urutan 6, berapa, apa 9 guys ya Setidaknya tidak di urutan paling belakang sekali guys ya Karena agar masih ada sedikit perlawanan lah guys ya Karena motor pertama kali kita coba biasanya gak terlalu kencanggih ya Nah kita akan langsung tes di seri Francia Mencipti-cipti quiz on the way Dan kita lalu setelah sama di dalam masih ada Juan Mir Malah alai kerusi Juan Mir Yang di tim Suzuki kita namanya agak sedikit bersengkelovertan dengan Mark Marquez Dan kita bersama-sama masih ada Juan Mir dan di sedikit ini guys ya di overtaking tadi sama si Bender KGM Dan kita bersama-sama masih ada di pembelan depannya ada pembelan Ducati Dan lagi ada pembelan lagi Ducati, Parmak, dan ada Aprilia Dan ini juga namanya hatimika apakah si Mervic Vinales Kita belum tahu ini kenapa belum ada pemberitahannya di bagian arti sedikit ya Dan kita bersama-sama kita akan mencoba meng-overtaking Zonda kuatannya Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara di depannya masih ada Bender KGM Dan kita lalu setelah masih ada mil siapa Dan kita lihat apakah yang terjadi saudara-saudara di depannya masih ada Bender Winder Dan kita lihat bersama-sama masuk di tikungan dua tikungan terakhir yang akan menuju ke garis dari Starlink yang tadi Dan kita bersama-sama kita akan masuk di lab kedua pada ajang Dram Freaks untuk menjadi kecamian Queen di sirkuit Valencia Dan kita bersama-sama masih ada pengembangan dari Ducati Parma Racing Team Dan bersama-sama kita ternyata Johan Zarko Dan masih ada Jorgen Martin belakang Dan depan ada Manfred Vinales dari pembang dari April Racing Team Dan kita bersama-sama masih ada pembang dari Ducati Parma Racing Team 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 sangat berkualitas kita masih ada di posisi berapa sih 12 ternyata guys ya angka seorang Johan Mir maksudnya juga Martin lagi Johan Mir ini bisa menyelesaikan race sampai akhir balapan ini dengan berada diurutan 10 ke atas lagi sih minimal guys ya karena kalau kita baru pertama-tama kali ini biasanya motornya nggak terlalu kecek cuman ini tak kenapa pada saat saya menggunakan motor dari Suzuki ini masih ada perlawanan guys ya di posisi 10 setidaknya guys ya padahal kalau saya baru-baru menggunakan motor-motor yang seperti Mark Marquez atau siapa saya lupa atau balik dari kisah yang beli saya udah kalau gak salah Jack Miller itu agak sedikit susah saya masuk di posisi 10 besar guys ya entah kenapa ini kalau pakai Suzuki ini agak sedikit melawan setidaknya aklirasiannya agak sedikit sempurna ini saya ingat tadi saya tidak sempurna guys ya di tinggungan tadi sehingga kita banyak sekali di overtake kita akan coba lagi maju ke depan ini di posisi 15-an kita bisa balik lagi di posisi 10-an kita bertekan-tekan iya dan kalau sama-sama masih ada membalap eh Ducati permainan juga wuhh Ducati setelit juga ada lagi sih Ducati satayah Ducati pabrik yang Jermila masih kita bertekan-tekan masih ada George Martin di depan kita di posisi kedua belas Jogi Martin Dilan kita berada di urutan ke posisi tiga belas karena kita bisa masuk di posisi 10 besar untuk race kali ini karena target kita hanya 10 besar karena kalau 1,2,3,4,5 itu sangat mustahil dengan motor yang belum ada di update sama sekali guys ya dan kita bersama-sama kita bersama-sama kita bersama-sama di overtake oleh Tani Kinaka Gami dari HRC Honor Rising Team dan kita bersama-sama masih ada Johan Mir yang mencoba meng-overtake dari Tani Kinaka Gami dan berhasil meng-overtake sungguh fantastik sekali dan sayangnya masih bisa diambil alih kembali oleh Tani Kinaka Gami dan kita lihat berapa tinggungan lagi sih nih kalau nggak salah sampai berapa tinggungan lagi nih oh 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 masih banyak tinggungan yang masih jauh dari garis darah kita bersama-sama kita akan mencoba gaspol terlebih dahulu kita masih berada di urutan 11-1 lagi guys ya kita akan menuju di posisi ke-10 karena kita sempat terpentang di posisi 15 guys ya dan untungnya kita masih bisa membalik ke keadaan dengan bisa di posisi 11 guys ya untuk saat ini guys ya AKT bisa menuju ke posisi 9 guys ya kalau bisa di posisi 9 itu lebih luar biasa bagi guys ya dan kita akan coba dulu fokus ternyata karena kalau nggak fokus kita nggak bakal bisa di posisi ke-10 guys kan baru dibilang malah kita sangat terlambat di pengambilan dari ini nih kalau di pengambilan dari ini di overtaking oleh Tanikinakagami yang menggunakan motor Honda dan tahun depan kita pakai motor Honda kata si Jombernya wow balesir kita overtaking lagi Tanikinakagami ini menggunakan motor Suzuki ini entah kenapa guys ya ada sedikit spesial sekali guys ya enak sekali dalam melakukan overtaking walaupun ini belum sama sekali saya update guys ya setidaknya ini enak sih daripada saat saya menggunakan waktu motor Honda guys ya yang dipakai oleh Mark Marquez entah kenapa guys ya jadi kita lihat bersama-sama kita coba meng-offersing dari pembelah Honda ini pembelah Honda sekali guys ya Pol Espagiaru dari pembelah Resul Honda dan dimana Pol Espagiaru ini akan kita gantikan di tahun depan oleh Juan Mir dan ini nampaknya duel pertarungan antara Juan Mir versus Pol Espagiaru menurutkan Honda guys ya pabrikan Honda sendiri pada tahun ini juga enggak terlalu efektif guys ya karena pabrikan Honda sendiri dia melakukan pengembangan terhadap satu rider sehingga menyebabkan rider rider yang lain pun kesulitan untuk bisa beradaptasi guys ya dan kita lho selalu kembali sebelum kita melanjutkan perjalanan ini perjalanan race kali ini karena semuanya kita masih berada positif ke-17 menurutkan posisi ke-1 dan kita bernama-bernama lho kita setelah Overtis terhadap Pol Espagiaru dan kita bersama-sama masih ada Zohan Zarco yang di depan kita menuju ke posisi 9 kata-kata bisa menuju ke posisi ke-9 pada hari sekali ini sirkut valensia di game dari Mojibit Champions 2017 dan kita bersama-sama kita harus gilap ke terakhir nampaknya bisa juga kita menggunakan motor ini sampai live akhir semuanya di live kelima tapi ini enggak kenapa yang enggak sampai akhir sih jadi melihat waktunya ini semakin mepet apakah kita bisa melaksaikan rest ini sampai garis finish dari kita bersama kita penuh jeng fokus dulu gitu ya perusahaan masuk pintu sampai nggak itu usaha nanti yang penting kita bisa menjelaskan game ini dulu tapi depan-teman itu rapat sekali gitu ya kita kira-kira bisa ini biasanya justru apa enggak sih kita coba dulu karena kita harus mengambil aduh peribadi permainannya yang kurang bagus ini apa ya dari kita pertama masih diurutan yang sepuluh si John Mir ini waduh malah terlambar kan enggak ada harapan yang nampaknya dan kita pertama 321 masih bisa ternyata sudah 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 kita overtaking dari seorang Pol Espagiaru wadah hasil kita overtake Pol Espagiaru bisa cembah hasil kita overtaking walaupun tadi sempat di overtake kembali dan kira-kira-kira masih berpetipungan lagi dikasih 12345 35 tikungan lagi kita akan melaksanakan race kali ini di sirk pervalensia musibet yang pirkwet 2020-22 dan kita akan berusaha bersama masih ada siapa nih di puluh depan model oh Johan Zarko Ternyata sudah Johan Zarko ini depan kita berada jujati parma pricing tim waduh waktunya habis ya dan kita lihat nih ada lanjutkan race yang gratis ya jadi kita nggak apa-apa sih kita pakai juga gratis juga guys ya kalau bayar saya malus juga tinggal gua tinggungan terakhir dan kita akan melaksanakan race kali ini di sirk pervalensia dan kita lihat bersama Safi Lohkondor Felna Shelter dan sampai kita nggak terkenal lagi karena sudah jaraknya lumayan jauh tuh ada sekitaran 1 detik kan ya untuk dari tembak depannya dari renon ini dia serang Johan Lirahnya mempuas berada di posisi ke-10 guys ya sungguh ini merupakan race yang sangat menurut saya cukup baik karena berada di posisi 10 dengan motor yang belum diambil sama sekali guys ya oke ya mungkin segini saya siap video mengenai dari gameplay dari Moti Bishyampi yang jisutel di-jew Johan Mir yang mau datang depan dan mungkin dia nggak sudah di tim Cuki lagi makanya saya pakai tim ini tim Suzuki karena tim di tahun depan juga sudah nggak bisa setelah kita pakai motor saya Erie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa like, comment, dan subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati